Allah nanti, amin ya rabbal alamin. Salawat dan semoga, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad s.a.w. Bapak-Ibu sekalian, malam hari ini saya memilih tema tentang Tarhib Ramadan. Ini sudah memasuki bulan, bulan apa ini? Ruah, bahasa Jawa ini. Bulan Syakban, sudah memasuki awal bulan Syakban. Rasulullah Muhammad s.a.w. itu ketika mendengar kabar akan datangnya Ramadan, bahkan sahabat-sahabat Rasulullah itu ada satu riwayat, hadis yang disampaikan itu. Ada yang mengatakan hadis ini memang agak sedikit lemah, hadis ini lemah. Bahkan ada yang mengatakan hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai perdoman dalam hal ibadah. Akan tetapi sebagai motivasi kita, sebagai motivasi kita enggak apa-apa kita ambil. Jadi Rasulullah pun dua bulan sebelum Ramadan itu sudah berdoa kepada Allah. Mungkin Bapak-Ibu semuanya sudah hafal. Allahumma bariklana fi rojaba wa syakbana wa balikna Ramadan. Nah, ini banyak sekali di lingkungan kita orang yang berdoa dengan ini. Bagaimana? Bolehkah? Boleh-boleh saja monggo silahkan. Asalkan tidak disandarkan kepada Rasulullah. Karena beberapa ahli hadis mengatakan hadis ini doib, jadi lemah. Ada perawi yang istilahnya dikhawatirkan, jadi mengkhawatirkan. Karena sifatnya dia pernah berdusta, gitu ya. Ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Dirmidhi, ketika Rasulullah sudah memasuki bulan syakban, maka beliau berdoa. Nah, ini kira-kira tahun yang lalu kayaknya sudah pernah saya sampaikan. Ini sehilingan pora ini, sehilingan botan bu. Jadi doanya Allahumma ahillahu alayna bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi warabbukallah. Nah, ini doa pun pernah mereng-dareng. Sudah, tahun lalu sudah saya sampaikan ini. Nah, ini malah tak tulis di papan tulis dulu. Ya, coba sekarang kita ulang, kita hafal lagi. Mumpung ini masih ada waktu sampai nanti kita bertemu bulan Ramadan. Coba kita ulang bersama, saya dulu nanti gantingan. Allahumma ahillahu alayna bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi warabbukallah. Anwar wal iman wassalamati wal iman wassalamati wal. Dereng kemutan, kita ulang lagi. Ini sudah pernah, dulu sudah pernah. Sudah pernah tau nggak? Nah, ini kemutan. Kita ulang lagi Allahumma Ahillahu Allahumma Ahillahu Alayna Bilyumni Waliman Wassalamati Walislam Rabbi Warabbukallah Kalau doa yang tadi, yang awal Allahumma Bariklanafirojaba Wasabana Wabalikna Ramadan Itu hanya doa meminta kepada Allah Ya Allah berikanlah Keberkahan Kepada kami semua Di bulan Di bulan Di bulan Syakban Dan Sampaikan atau Pertemukan kami di bulan Ramadan Itu saja Tetapi kalau doa yang ini Yang diriwayatkan oleh Tirmidhi Dan ini Disakhirkan oleh beberapa Ahli hadis Itu doanya lebih komplit Kalau kita Tafsirkan Coba saya sampaikan sedikit Tentang Penjelasan hadis ini Allahumma Ya Allah Kami mohon Kepadamu Ahillahu Alayna Sampaikan dan Pertemukan kami Di bulan Ramadan Milyumni Dengan penuh Keamanan Ya Jadi Berikan kami keamanan Di saat nanti Kita melaksanakan Ibadah di bulan Ramadan gitu ya Jadi Keamanan ini Sangat penting juga Coba kita bayangkan Misalnya Kita hidup Bukan di Indonesia Indonesia Sudah negeri yang aman gitu ya Mau melaksanakan ibadah Atau tidak Tidak ada yang mengganggu gitu ya Akan tetapi Keamanan di sini Rasulullah di waktu itu Berdoa ini Karena Pernah Rasulullah Dan para sahabat ini Bertemu bulan Ramadan Itu dalam keadaan Berperang Nah Makanya Banyak dari sahabat juga Memohon dengan doa ini Agar diberikan keamanan Di saat melaksanakan Bulan Ramadan Ibadah bulan Ramadan Yang kedua Bil yumni wal iman Wassalamati Dan berikan keselamatan Kepada kami ya Allah Di saat kami Melaksanakan ibadah Di bulan Ramadan Keselamatan baik secara fisiknya Keselamatan dalam ekonomi keluarga kita Keselamatan di dalam lingkungan dan jamaah kita Dalam melaksanakan ibadah Ramadan Karena ada mungkin Keselamatan ini bukan hanya fisik saja Tetapi lingkungan Yang tidak mendukung ketika kita berpuasa mungkin Maka kita memohon kepada Allah Untuk diberikan keselamatan Lalu yang ketiga Setelah minta keamanan Minta Apa lagi Keselamatan Wal islam Ya Allah Berikanlah semangat kami di dalam Berislam Ini ya Jadi Bil yumni wal iman Meminta kepada Allah keamanan dan keimanan Minta keselamatan Dan juga yang terakhir Islam Ada iman ada Islam Ya maksudnya apa Jadi iman itu adalah semangat di dalam Melaksanakan ibadahnya Jadi Kerentek Kerentek untuk melakukan ibadah Itu iman Makanya Kita meminta lagi wal islam Wassalamati wal islam Minta diselamatkan dan diberikan keislaman Maksudnya apa Islam itu Ragam ibadah Makanya rukun islam itu ada lima Apa saja kira-kira Sadat Sholat Kuasa Zakat Dan haji Makanya Meminta keislaman kepada Allah itu Agar di saat bulan Ramadan Kita mampu melaksanakan Ibadah puasa Baik yang Diwajibkan Ataupun Yang disunahkan Nah ini Kenapa? Karena Bulan Ramadan ini Bulan yang Sangat mulia Dan Allah mewajibkannya itu Tidak kepada Semua manusia Tetapi Orang-orang yang dipilih oleh Allah Sebagaimana Allah berfirman Dalam Surat Al-Baqarah 183 Ini ayat yang sangat populer Ya ayyuhalladhina amanu Kutiba alaikum musyiam Kama kutiba ala alladhina minqoblikum laallakum tatakun Nah ini Bahkan Dalam Tafsirnya Surat Al-Baqarah Ini Jadi kalimat Ya ayyuhalladhina Ya Itu Kalimat Nahyi Jadi Memanggil Kalimat Memanggil Baik orang yang Dekat sekali Orang yang agak jauh Ataupun orang yang jauh Semuanya kena Ya ayyuhalladhina amanu Allah dhina Orang-orang Semuanya Jadi Tidak ada Batasan Sengkon posoki Sengsra gemeng masjid Tidak Tetapi Biasanya Kalau ketemu bulan Ramadan Bahkan orang yang Tidak pernah ke masjid pun Tidak pernah mengajipun Kalau dia itu Mengaku dirinya Islam Pasti Dia melaksanakan Puasa Walaupun Sekadang Puasanya Mengkayo Kendang Banyak Juga yang seperti ini Tetapi Minimal dia merasa dirinya Sebagai orang yang beriman Nah Dan ketika puasa Bulan Ramadan itu Siapapun dia Yang dulunya mungkin Selama setahun tidak pernah ke masjid Nek tarweh pertama Masjid Kenapa? Karena merasa terpanggil Itulah Keimanan Karena dia merasa dipanggil Sebagai orang yang beriman Ya ayuhallatina amanu Ada semangat Untuk melaksanakan ibadah Cuman Nah ini terkadang Umat Islam Masih Kurang Di dalam Mempersiapkan diri Ketika mau bertemu Ramadan Ada hadis lagi Bu Hadis yang sangat Kalau kita dengarkan Sangat mengembirakan Hadisnya itu Tetapi Sayangnya hadisnya itu Adalah do'if Hadisnya lemah Apa hadisnya Barang siapa Mendengar kabar Akan datangnya Bulan Ramadan Dia itu Bergembira Maka baginya Maka baginya Tidak akan Pernah Terkena Api neraka Maka Nah itu Saking Semangatnya Apa namanya Ingin bertemu Bulan Ramadan Bahkan ada yang membuat Hadis palsu ini Atau bahkan ini Dikatakan palsu Hadisnya ini Bahkan ketika puasa pun Ada hadis-hadis palsu Yang sering kita dengar Apa An-Naumir An-Naumisiamun Romantun Tidurnya Orang yang Berpuasa Itu adalah Ibadah Ibadah Nah ini Ini kita Ayo penak banget Hadisnya gitu lah Pasa-pasa turu Ibadah Tetapi ternyata Itu adalah Hadisnya Palsu Nah Hadisnya Palsu Tidak bisa kita gunakan Sebagai Rujukan dalam Hal Ibadah Kalau kita mengikuti Hadis itu Ya kita tidak Mendapatkan pahala Tetapi kalau Dioncai meneh Lewung turu Ibadah Meneh Yang lain Kegiatan yang lain Pasti akan lebih dinilai Ibadahnya Daripada Hanya tidur Lalu Apa saja Sebetulnya Yang perlu kita Siapkan Ini Ibu Jadi Yang perlu kita siapkan Ketika kita mau Bertemu Romantun Satu Yang pertama Adalah Doa Tadi Nanti Monggo Dihafalkan Ini sudah Di video Mungkin nanti bisa Dibagikan Mas Plain Jadi Doanya Monggo dibaca Setiap hari Mumpung masih ada waktu Ya Mumpung masih ada waktu Kenapa Karena ada yang Bertemu Romantun Ya Itu hanya Semangat membuat Masjid-masjid Mushola Organisasi-organisasi Islam Itu ketika Mau bertemu Romantun Semangat Membuat Spanduk Dimana-mana tulisannya Marhaban Ya Romantun Nah Marhaban Itu artinya Apa Marhaban Ya Romantun Ini kan sering Tempel-tempel Dimana-mana Di depan masjid Gapura Masuk kampung Di jalan-jalan Bahkan Perusahaan-perusahaan Yang ingin mendapatkan Keuntungan Dari bulan Romantun Pun membuat Itu Simbule perusahaan Buh Wapoh Dan lain sebagainya Itu marhaban ya Romantun Gambarnya sarung Misalnya Main sarungnya Tambah laris Nah Rohaba Jadi Kata dasar dari Marhaban itu Adalah rohaba Yang artinya Itu Melapangkan Dada Jadi Kalau kita Membuat Sepanduk Atau tulisan Marhaban Ya Romantun Maksudnya Adalah Wahai Romantun Kami sudah Melapangkan Dada Kami melapangkan Hati kami Dan siap Untuk melaksanakan Beragam ibadah Yang ada Di dalam Bulan Romantun Jadi Ini Masuk Sepanduk Marhaban Jadi Marhaban Maksudnya Adalah Melapangkan Dada Maka Mari Sebelum Romantun Dan ini Betul-betul Kita siapkan Kita buat Hati kita ini Bagaikan Mangkok Yang lebar Dan cekung Maksudnya Apa Nek Kita ini Memiliki Hati yang lapang Dan cekung Besar Dan cekungnya Dalem Insyaallah Nanti kita siap Untuk melakukan Ibadah Apapun Yang ada Di bulan Romantun Tapi Nek kita cukup Ya Marhaban ya Romantun Biasa-biasa saja Kita tidak menyiapkan Hati kita Tidak Melapangkan Dada kita Pasti nanti Di bulan Romantun Iku Nek Wis tekan Sholat Tarweh Ya kita wis kesel Untuk melaksanakan Ibadah yang lain Makanya Kita lapangkan Hati kita Dengan apa Memohon Kepada Allah Dengan doa Tadi Satu Yang kedua Bersihkan hati kita Dari Dosa-dosa Yang sering kita Lakukan Kenapa Karena dosa-dosa Yang sering kita Lakukan ini Dia Akan Menutup Terkabulnya Doa kita Kepada Allah Allah Kok Bukannya tidak mengabulkan Tetapi ketika Allah Mengabulkan Doa kita Tetapi kita yang Tidak mampu untuk Menerimanya Jadi Misal Contoh Misalnya gelas itu Kalau tidak ada tutupnya Itu dicuri kondurur Ya mesti Wedangnya Isok Melebu Yang gelas Tetapi kalau gelas itu Kita tutup dan kita Meminta Dijoki kondurur Ya orang bakal Melebu Dosa itu Bagaikan tutup gelas Sekali kita melakukan Dosa dan tidak Bertobat Tidak beristighfar Kepada Allah Maka hati kita ini Tertutup satu Lembar dosa Kita melakukan Dosa lagi Tertutup lagi Dosa Kita melakukan Dosa lagi Tertutup lagi Semakin banyak Dosa yang kita lakukan Dan kita tidak Bertobat Maka berarti Hati kita tidak Siap untuk Menerima Terkabulnya Doa yang kita Panjatkan kepada Allah Jadi mari Pertama Banyak Beristighfar Dan banyak berdoa Kepada Allah Selama satu bulan Kedepan Sebelum sampai Bulan Ramadan Agar kita Diberikan Keselamatan Diberikan Keamanan Diberikan Keimanan Diberikan Keislaman Supaya Nanti Di saat Bulan Ramadan Kita tidak Seperti Orang Yang Diancam Oleh doanya Malekat Jibril Ini dulu juga Sudah pernah Saya sampaikan Doanya Malekat Jibril Apa yang diamenkan Oleh Rasulullah Celaka ya Rasul Siapakah Dia Orang Yang bertemu Bulan Ramadan Satu Bulan penuh Tetapi Ketika Ditinggalkan Bulan Ramadan Dia tidak Mendapatkan Ampunan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah ini termasuk Orang yang Celaka Diaminkan Oleh Rasulullah Kurang Peripun Singdungo Malaikat Jibril Singamini Rasulullah Jadi Kira-kira Berpuluh-puluh Kali Kita bertemu Bulan Ramadan Mungkin Kita bisa Introspeksi Kita bisa Menilai Diri Sendiri Kira-kira Dosokuki Barpasawingi Wis diampuni Apa durung Indikatornya Apa nanti Ini Ibadahnya Tambah Sergeb Apa tidak Walaupun Iman itu Kadang naik Kadang Turun Tetapi Kualitas Ibadah Perlu Tingkatkan Lagi Misalnya Kita Melaksanakan Sholat Perlu Doa-doa Yang ada Dalam bacaan Sholat itu Artinya Kita tahu Kita hafalkan Supaya Ketika kita Sholat Begitu Allahu Akbar Allahumma Ba'id Baini Wabaina Khotoyaya Atau mungkin ada Yang pakai Kabira Walhamdulillahi Kasira Atau pakai Ini Tahu Maknanya Sehingga Ora-kelingan Sengora-ora Kalau kita kan Biasanya Begitu Allahu Akbar Malah Kelingan Kunci Atau Begitu Allahu Akbar Kelingan Goreng Tempe Lali Allahu Akbar Kelingan Sinetronis Lekas Ini Makanya Perlu kita Pelajari Lalu Yang kedua Adalah Ketika Kita mau Bertemu Ramadan Satu Berdoa Dua Banyak Beristighfar Yang ketiga Perlu Kita Buat Target Target Ibadah Di Bulan Ramadan Kira-kira Bu Ini Semoga Lancar Berantias Setahun D HTML Setahun Degwan Ada Kadua Tapi Coba Nanti Ditargetkan Ya Ditargetkan Jadi selama bulan Ramadhan, sehingga bulan Ramadhan saja kita tidak mampu khatam Quran, ya wisniku pula yakin mengibar bodoh, sehingga pasang meneh ya orang bakal khatam Quran. Kenapa wang Ramadhan yang pahalanya dilipat gandakan, itu saja kita tidak tertarik. Sama sekali tidak tertarik. Apa meneh, hari-hari biasa yang pahalanya tidak dilipat gandakan. Makanya coba nanti poso ditarjet. Minim yuk, selama bulan Ramadhan itu khatam pingpisan lah. Pingpisan ini berarti telung puluh jus dibagi telung puluh dino, sedino sak jus. lembar, misal di poro limo berarti sedino satu kali setelah sholat atau sebelum sholat, satu waktu sholat wajib itu berarti kita harus baca minim dua lembar. Ini kunek diwocoran ngasih sepuluh menit. Jadi dicoba, nanti sudah belajar insya Allah lancar. Nanti kalau kita sering baca itu akan tambah lancar, tapi kalau membacanya juga jarang-jarang ya lancarnya akan terlalu lama. Jadi itu, yang namanya ilmu itu kalau ilmu itu sering diulang-ulang, maka dia akan semakin bertambah ilmunya. Tapi kalau untuk ilmu, tidak pernah dibagi, tidak pernah disampaikan, bakal hilang. Makanya nanti poso sesok ditarjet ke sedino ne iso sak jus. Minimal. Yang sudah lancar, ne iso durungi sholat setengah jam, baru sholat setengah jam. Berarti saben-saben waktu sholat bisa satu jus, sedino limang jus. Berarti enam dino bisa khatam. Selama Ramadan, berarti khatam penglimo. Nah ini. Ini kalau kita apa namanya? Berazam. Jadi berazam itu adalah memiliki atau menanamkan tekat yang kuat di dalam hati. Insya Allah bisa. Makanya ini perlu. Kenapa? Karena nanti di bulan Ramadan ini, ibadah-ibadah yang ada di dalamnya itu pahalanya dilipat gandakan. Bahkan ada pahala orang yang beribadah, ganjarannya podo karo orang yang berhaji dan berumroh. Pengen buatan, Bu? Warniki, misalnya dinilai rupiah, orang berhaji sekarang biasa ya telung puluh lima juta. Umroh kalau biasa sekarang ya paling murah sembilan belas juta. Berarti awak edewing ibadah pisah ini gajinya telung puluh lima yutoh. Kalau dinilai rupiah. Apa itu? Ketika setelah sholat subuh, jangan buru-buru pulang. Setelah sholat subuh, banyak wirid di dalamnya, atau bahkan tadarus Al-Quran, ketika nanti cahaya matahari sudah muncul terlihat, maka sholat dua rokaat di situ. Di waktu suruk namanya sholat isrok atau sholat suruk, sholat dua rokaat, sholat sunat dua rokaat, pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan ibadah hadji dan umroh. Makanya di Romandun itu saya mesti pesan sama istri saya, pokoknya di bar subuh saja yang boleh yaku. Karena pulang dari masjid setelah sholat subuh, kalau Romandun saya pulangnya pas ini Raja Ampi itu di setengah hulu agak mulai. Habis sholat subuh, walaupun di masjid tidak ada temannya, yang diwetok, izin, mencetus di masjidnya tidak apa-apa. Apalagi nanti diprogramkan, nanti diprogramkan bareng-bareng bar subuh, tak ada harus simakan ibu-ibu di sini, wong yura selak masak naik esok gitu. Umba-umbah saya rodok diuntur sidik. Selak bales dendam nih. Jadi tadarusan, yang kita sampai nanti sudah terlihat awan merah dari timur itu, agak kekuning-kuningan itu. Semburat merah itu maka sholat dua rokaat. Nah maka pahalanya sama dengan orang yang melakukan ibadah hadji dan umroh. Begitu murahnya Allah memberikan pahala kepada kita, tetapi terkadang kita merasa berat. Kenapa? Karena kita jarang meminta kepada Allah, berikanlah keimanan kepada kami. Ya Allah berikanlah keimanan kepada kami. Apa keimanan tadi? Semangat dalam melakukan ibadah. Jadi makanya doa tadi, monggo nanti dihafalkan. Lalu berikutnya, setelah kita berdoa, banyak beristighfar, buat target ibadah, ojo ngasih besok tarwehku pedot misalnya, selama 30 hari. Nah kecuali itu berhalangan, karena ibu-ibu yang sudah menopos yang tidak ada halangan. Jadi ini, jangan sampai terputus, nama mulai saya kakung. Jangan sampai kita disibukkan dengan kegiatan-kegiatan selain ibadah. Apalagi nanti kalau sudah 10 hari terakhir. Ini tantangannya lebih berat, pemenih Solo. Solo termasuk kota yang rame, pemenih Dalan Meriki pun mulai rame, wong-wongnya sudah macet, jalanan macet, disibukkan putunya putranya, jalanan kelambi hanyar, misalnya. Seperti Solo Grand Mall, diskon besar-besaran di 10 hari terakhir. Nah ini, kita pilih diskon yang di mal, atau kita pilih diskon yang ada di masjid. Nah ini pilihan. Jadi, yang perlu kelambinya bodohan itu disiapkan seperti ini. Jadi, saya sama istri, kalau anak-anak tidak akan, tak ngomongnya sih, saya tak tukuknya kelambi, ini yang saya menganggup, seorang bodoh, orang ini dengan bodoh. Jadi, puasa sudah tidak minta lagi. Siapkan dari sekarang, supaya apa, supaya Romandun ini kita tidak disibukkan dengan kegiatan yang lain. Apa mulai bapak-bapak, mungkin biasanya, wah, bodoh ini pengen kok ketekan tamu, chat omayemen, hanyar. Biasanya, wah, aku ada awan nyambut gawe, terus ngecete, bengi, direwangi ramangkat, tarwe, alesannya aku tarwe diwi. Padahal aku serampu ngecat, mele-mele kesel, sehari, tangi-tangi, wisaur, gak mungkin tarwe lagi. Nah, ini makanya perlu ditata. kalau selama Romandun 30 hari ini kita mampu menata hidup kita dengan baik, sesuai dengan aturan yang sudah disyariatkan oleh Allah, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah, maka insya Allah dalam kehidupan sehari-hari, hidup kita akan lebih tertata. Kenapa? Karena manusia itu, hidup manusia itu dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu tidak diatur hidupnya. Jadi, makanya dulu saya tanya, Al-Quran itu diturunkan di muka bumi ini untuk manusia yang masih hidup atau yang sudah mati. Dengok sengpun, tibu. Sengurib. Tapi kenapa kebiasaan kita, Al-Quran itu banyak dibaca ketika orangnya sudah mati. Nekurib dawegah moco. Tapi begitu mati, kok jaluk, kan macak ke. Loro hurung mati ramari-mari, yang jeluk mudin apa tanggone, kan macak ke. Ya, sin lambian pas loro ngopo. Jadi, makanya jangan dibalik-balik lah. Al-Quran sebagai pendapatan hidup, jelas hidup kita diatur di sana, maka perlu nanti, ibu-ibu kalau sudah lancar, bahkan sudah mulai belajar menghafal tahun ini. Kemarin kalau nonton video ini, Mas Ares menghafal kayak ngamai ya, tak saya halus ini. Sudah menghafal. Nah, nanti lama-lama kita harus pelajari. Jadi, kenapa? Karena ternyata, rusaknya Indonesia di zaman dulu itu, karena orang-orang Indonesia itu jauh dari Al-Quran. Bahkan, nek zaman sakniki, itu kayaknya bagus. Kenapa? Di zaman dulu, ketika pondok-pondok pesantren itu, membuat program di pondoknya itu, Tafimul Quran. Tafimul Quran itu bagaimana cara memahami ayat-ayat Al-Quran, maka Belanda yang menguasai Indonesia di waktu itu, wis bingung. Kenapa? Bahaya kalau umat Islam itu faham tentang isi Al-Quran. Makanya di waktu itu, Belanda itu yang menguasai Indonesia di waktu itu, dia membuat program. Apa programnya? Pondok-pondok pesantren itu hanya diprogramkan apa? Tafimul Quran. Jadi programnya di pondok pesantren itu hanya menghafalkan Al-Quran saja, tetapi tidak memahami ayatnya. Maka, di waktu itu, ada satu dan beberapa tokoh ulama itu menentang itu dan menguatkan program Tafimul Quran. Bahkan apa? Tantangannya sampai ulama-ulama itu diasingkan dan dipenjarakan. Karena sangat berbahaya ketika bagi penguasa di waktu itu, ketika umat Islam itu faham tentang ayat-ayat Al-Quran, ini orang-orang Indonesia akan semakin kuat. Dan betul pasca itu, dulu pernah saya sampaikan juga, ada orang Belanda yang membawa-membawa masuk Islam, namanya Senogor-Gronye, dia bahkan hafal ayat Al-Quran, hafal ribuan hadis, dia mempelajari Tafsir Al-Quran, setelah itu dia menikah dengan wanita anak Kiai di Jawa Barat. di situ dia merusak aturan-aturan Islam. Akhirnya apa? Umat Islam terpecah-pecah. Nah, Belanda begitu mudahnya untuk menghancurkan Indonesia di waktu itu. Nah, ini sejarah jangan sampai terulang. Maka nanti kita perlu setelah belajar menghafal, sedikit demi sedikit, tidak apa-apa kalau memang belum mampu, orang jenengnya belajar itu ya step by step, orang eneng bayi, lahir ceprot langsung lari, itu kan gak enek. Mesti ya kesotan sih, kesot berangkang, barniku rambatan, baru berjalan pelan-pelan. Sama ketika kita belajar, memang harus pelan-pelan, berproses. Dan Allah tidak menilai hasilnya, tetapi Allah menilai proses dan kesungguhan kita dalam belajar. Termasuk juga dalam berpuasa nanti, maka mari kita siapkan, banyak berdoa, banyak beristighfar sebelum Ramadan, buat target, target-target Ramadan, kalau perlu, bukan hanya sholatnya saja, bukan hanya tadarusnya saja, bukan hanya istighfarnya saja, tetapi apa, termasuk sodakoh kita, kita tingkatkan, tidak harus berwujud, uang. Bahkan apa Rasulullah itu menyampaikan, orang yang memberikan makanan atau minuman berbuka, itu pahalanya luar biasa, ketika Ramadan. Ada sahabat yang pernah bertanya, ya Rasul, kita tidak mampu memberikan makanan untuk berbuka. Rasulullah menyampaikan, bahkan ketika kalian memberikan berbuka kepada orang lain itu hanya seteguh air putih, maka itu pahalanya luar biasa dan berlipat-lipat. Jadi, nanti ketika Ramadan, mari berlumba-lumba di dalam beribadah. Ya misalnya memang, ketika buka bersama, aku tak ngetok ke pedang, orang sana kok ke gulonnya, aku tak senggodok, misalnya. Itu sudah merupakan sodakoh kita. Kalau perlu lagi, apa, ditarjet. Luang puasa itu, bulan Ramadan itu, bulan yang aneh. Sebelas bulan sebelumnya, kita tidak pernah nggulei dan mendata warga kita seng yatim ni sopoh, seng orang jumbo sopoh, yang masih perlu kita bantu siapa. Kadang kita tidak pernah memikirkan itu selama sebelas bulan. Tapi begitu Ramadan teko, itu takmer masjid itu tidak tanggung mikir. Ini seng perlu kai zakat, seng apa yoh? Lian-liannya kan enggak. Sebelum Ramadan tidak pernah terpikirkan. Nah, tapi ketika Ramadan itu pasti muncul. Nah, ini perlu nanti, apa namanya, kita kuatkan bersaudaraan dengan itu. Karena memang puasa itu, intinya adalah kita juga mampu merasakan bagaimana susahnya orang-orang yang tidak bisa makan dan minum. makanya zakat fitrah itu, zakat fitrah itu dianjurkan itu dalam bentuk makanan pokok. Kenapa? Karena Rasulullah di waktu itu, itu merasakan hal yang sama itu, makanya mengeluarkan makanan pokok itu untuk orang-orang miskin, fakir miskin itu. Nah, bahkan sampai di masjid saya itu dulu saya ngundang bakul beras. Jadi pas pentas sarufan zakat, orang mau bayar zakat, itu ada bakul beras, saya takkan magrok di depan masjid, tidak boleh di masjid. Tapi di depan masjid, kalau ada orang yang berzakat fitrah dengan uang, jangankan memang tumbas beras, dengar pan, jadi kita utamakan makanan pokok. Tapi kalau zakat mal, dengan uang tidak apa-apa. Nah, ini. Dan zakat fitrah itu harus ditasarufkan, diutamakan adalah fakir miskin, anak yatim, ini yang amil itu keri dewi. Jangan sampai nanti kini amil rebutan, kini ngarep. Bahkan ada loh di daerah-daerah itu, amil itu kan ngedong ke zakat, malah berasnya didol. Itu ada. Jangan-jangan sampai ini terjadi. Makanya ilmu tentang puasa, ini belum tak bahas ini ilmu tentang puasa, tentang syarat sahnya, rukun puasa itu apa, ini belum. Mungkin nanti kalau masih ada waktu, mas plan, sekali lagi kita bahas fikih puasanya, supaya kita jangan sampai keliru. Wes, bacut ngeleh, bacut ngelak, sedino, jebul, kita tidak mendapatkan pahala apa-apa. Yang sering dilupakan adalah niat. Nah, masjid biasanya ini, nganggung mojo bareng, kata? Pakai. Nah, setelah tarweh, baca niat bersama. Itu penting, tapi jangan sampai itu hanya sebatas lisan kita, karena perbuatan niat itu bukan dilisan, tapi perbuatan niat, niat itu tugasnya adalah hati, tidak harus diucapkan. Kenapa? Karena puasa Ramadan dengan puasa sunnah beda. Kalau puasa Ramadan wajib berniat sebelum masuk waktu subuh. Jadi ketika sahur, itu esok berniat. Kadang-kadang kita lupa ramangkat tarweh, misalnya, nengumah butuh sahur esok puasa, padahal kita tidak berniat. Maka puasa kita tidak sah. Orang kangguh. ini kalau puasa Ramadan. Tapi kalau puasa sunnah, itu kita berniat setelah subuh tidak apa-apa. Misal, kok nilalah tangi esok bersubuh nili imburi kok rauno pangan opo-opo pedang yoranduwe eh tak puasa sisahan. Itu boleh kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa Ramadan tidak boleh. Nah, ini yang penting. Salah. Baru niat. Belum fadilahnya apa? Dua. Kebahagiaan orang yang puasa adalah ketika berbuka. Nah, kebahagiaan yang dimaksud dalam hadis itu maksudnya apa? Apa senangnya ya, mingik pas, dahar ngunjuk apa peneng? Bukan itu sebetulnya. Tetapi apa? Kebahagiaan orang yang berpuasa ketika berbuka itu adalah ketika waktu berbuka itu maka Allah itu sudah menunggu doa-doa kita dan siap untuk mengabulkan. Maka nenek poso buka bersama biasanya begitu perumadhan tak biasanya kan gitu dan tidak pernah berdoa kita begitu buka terus pun pernah dereng jarang sekali maka ketika berbuka itu Rasulullah itu mencontohkan ketika berbuka awali dengan makanan yang manis-manis Rasulullah hanya dengan seteguk air dan dua kurma tidak perlu sesuai ini buka bersama yang ditok pertama itu berbuka berdoa dulu habis itu sholat dulu kalau perlu disitu setelah itu nanti mungkin yang mimpin monggo Bapak Ibu setelah kita berbuka berdoa dulu monggo doa sesuai dengan kebutuhannya masing-masing habis itu baru nanti sholat jamaah baru sholat jamaah agak makan bersama itu kudune kudune perlu kita ubah jangan sampai begitu Allah 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 kuwabah ditok muangan bareng-bareng sholat mahrib mundur baru ku ngisak kemelekeran tarwe ngantuk padahal tarwe itu ini perlu juga ini sekilas tarwe maksudnya apa sholat tarwe tarwe ini ku jenis sholatnya atau sifat sholatnya bu tarwe itu jenis sholat atau sebutan nama sholat atau sifat sholat sifat nah tarwe itu artinya adalah tenang jadi sholat yang dilaksanakan penuh dengan ketenangan berarti sholat tarwe ini ku jenis orang kesusu tidak boleh terlalu cepat ampun melu-melu tipi-tipi ini kok sholat tarwe pitong menit rampung maksudnya itu bukan durasi lama dan tidaknya tetapi apa cara membacanya kita penuh dengan ketenangan jadi tidak perlu kemerungsung bacaannya tidak perlu panjang-panjang boleh tetapi membacanya pelan-pelan jangan terlalu cepat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahim Biasanya nik poso niku imam-imam dhokoy pembalap al-fatih kaya sak napas gitu kan ini cepat niku harapnya banyak rampung nah ini nik baran yang kena rambah ini ini perlu dirubah perlu dirubah pelan-pelan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Kenapa? Karena setiap kita baca satu ayat dalam surat Al-Fatihah itu Allah itu langsung membalas doa-doa kita Walaik kita mau kemerungsung pitong ayat sak napas terus gusul Allah sengat jawab kita tidak punya waktu untuk meresapi ayat-ayat itu jadi taraweh itu adalah sifat sholatnya makanya disebut sholat taraweh kalau hari biasa disebut sholat tahajud kalau dilakukan malam setelah tidur tapi kalau dilakukan setelah isak tanpa tidur dulu maka disebut kiamulail kalau Ramadan sebetulnya disebut kiam Ramadan terkenal ya dengan taraweh Rasulullah itu ketika bertemu bulan Ramadan pertama kali bertemu bulan Ramadan sholat tarweh rokaat pertama yang dibaca apa al-baqoroh sampai selesai itu belum rukuk tambah lagi surat al-imron ngasih rampung ditambah lagi surat separoh dari surat an-nisa baru rukuk bahkan ada sahabat itu sampai ya aku mau ngewel ngewel ikul ini kok rampung rampung rukuk begitu selesai surat al-baqoroh dikira Allah ternyata masih lanjut lagi satu dua rokaat ikut besoknya tidak datang lagi ikut taraweh bersama nabi sahabat ini kenapa bukan karena kok tidak kuat bukan tetapi takut dirinya itu takut kalau nanti sholatnya malah tidak khusuk guru ngeteni rukuk ekapan rukuk ekapan maka dia tidak berangkat bersama Rasulullah nah itu Rasulullah yang dia dijamin masuk surga surganya jannatul firdaus hidupnya dijamin oleh Allah kita tidak ada yang jamin masuk surga ini yang yang perlu kita persiapkan persiapkan diri kita jadi marhaban ya Ramadan adalah mari kita lapangkan hati kita kita kuatkan niat kita tekad kita ketika nanti kita ketemu Ramadan kita sudah mempersiapkan programnya aku meh sholat tarawih pokok men telung puluh dino kudu komplit sholat wajibnya usahakan lima waktu di masjid tadarusnya saya targetkan sebulan khatam minimal sekali ampun yoghur pisang minimal kalau nanti diberikan kekuatan oleh Allah doa-doa kita dikabulkan kita mampu menghafalkan apa mengamalkan tadarus Al-Quran lebih dari itu Alhamdulillah lalu mungkin sodakoh saya akan saya tingkatkan misal dibuat program misalnya yang biasanya infake pas jumatan dulu saya ada gerakan maribu mari infak seribu setiap hari berarti sesasi yang telung puluh apalagi sekarang gue ditsewu yang ada doang paling oke dua ribunan kalau sehari dua ribu kita berinfak berarti sesasi yang sehidak tapi sehidak ini kita targetkan kita target mungkin kita punya target sendiri saya ingin memberikan kebahagiaan kepada tetangga saya yang anak yatim mungkin atau yang orang jompo yang orang kekurangan bisa setiap berbuka atau sahur kita berikan kepada mereka walaupun tidak perlu mewah-mewah makanannya orang perlu spageti hamburger jadi tidak perlu bermewah-mewah dalam beribadah jadi apa yang kita mampu kita lakukan karena memang Rasulullah menyampaikan laksanakan ibadah sesuai dengan apa yang saya syariatkan tetapi sesuai dengan kemampuan kalian termasuk dalam hal sodakoh nek rakwat nganggu bondo yang nganggu tenaga tapi ada satu hadis lagi senyumnya orang mu'min adalah ibadah ini ngampun ngantas mungkin pengen sodakoh kayak huyang-huyudu yang merapatan bentinok tidak maksudnya apa ketika romantan kita jaga lisan kita ya kalau ini yang biasanya rhodok perengat perengut ini makanya apa supaya amal ibadah kita ketika romantan tidak sia-sia mari kita programkan nanti masalah fikih puasanya syarat sahnya apa rukun puasanya apa ibadah yang disunahkan apa insyaallah nanti ada pertemuan lagi mungkin ini sesoknya ada waktu mbak mungkin kita saya sampaikan tak buat sudah tak siapkan sebetulnya dari pulau betol jadi satu lembar makalah tentang syarat sahnya syarat dan rukunnya puasa amal yang disunahkan apa yang membatalkan apa yang boleh membatalkan puasa bagaimana termasuk termasuk biasanya kita kadang gampang masalah sofar salah satu orang yang tidak boleh berpuasa adalah sofar artinya dalam perjalanan kalau kita nanti memahami kalimatnya itu ada yang berpendapat sofar itu yang penting kita keluar rumah itu termasuk sofar boleh tidak berpuasa apakah demikian ini melaku boleh ini melaku boleh ini ini numpak montor numpak bis kenapa karena sofar itu maksudnya adalah perjalanan yang jauh yang menyulitkan ini guru numpak montor ini jokjaki kesalah sepira kan tidak nuntun montor menyulitkan ini banyak yang salah jadi ada sofar ada zihab kalau zihab itu pergi kalau dalam kaedah fikih sofar itu ada yang menuliskan itu lebih dari 80 kilo itu baru bisa dianggap sofar tapi kalau kurang dari 80 kilo itu namanya zihab jadi sofar sama zihab berbeda jadi misalnya meriki kok tan Solo Grand Mall itu bukan sofar tapi zihab belum lagi kalau kesini ke Surabaya itu lebih dari 80 kilo tapi kalau kita naik pesawat misalnya sofar bukan bukan karena pesawat ya gurturu kayak jam tekan masuk ya medot posok ini banyak yang salah di sini dalam memahami ini belum lagi nanti masalah ibu-ibu banyak yang bertanya biasanya yang eksposau termasuk masalah membayar fediah membayar fediah itu bagi siapa sahaja dan bagaimana itu nanti kita bahas di waktu yang akan datang insyaallah dengan materi yang sudah saya siapkan insyaallah mungkin malam hari ini saya cukupkan sekian mungkin saya tutup sebelum saya tutup doanya tadi saja mari kita ulang doanya kita ulang Allahumma ahillahu alaina bil yumni waliman 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 wasalamati walislam walislam rabbi wa rabbukallah bali ini mulai ke Allahumma ahillahu alaina alaina bil yumni waliman 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 wasalamati walislam rabbi wa rabbukallah pesan khas Allahumma ahillahu alaina alaina bil yumni waliman waliman walislam walislam rabbi wa rabbukallah ya pun apaan sih insyaallah ya makatan Bapak-Ibu sekalian kirang langkung Ibu-Ibu-Ibu Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh 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 wabarakatuh